Intro Salam planter Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan membicarakan berkaitan dengan salah satu curhatan seorang petani Yang akan menjadikan pelajaran bagi para petani kelapa sawit lainnya Bicara tentang pemupukan kelapa sawit Belionya bercerita tentang sebuah pupuk yang digunakan Ketika digunakan untuk memupuk sawit Kok tanaman saya berubah menjadi seperti terbakar bawahnya Pak Pendi Ternyata hal yang sangat menajubkan adalah ketika saya tanya Pupuknya adalah pupuk apa? Apakah menggunakan NPK? Ataukah menggunakan tunggal? Ternyata jawabannya adalah di luar pikiran saya Yaitu adalah menggunakan pupuk yang tidak bermerek Katanya NPK Sekali lagi katanya NPK Dan tidak bermerek Dimana bahwa kemasan pupuknya itu sama sekali tidak ada mereknya Maka kali ini saya ingin menjelaskan sekali lagi kepada para petani dan para planter semuanya Salah satu bahaya pupuk koplosan yang tidak bermerek Karena memang dengan harga sawit yang sekarang relatif tinggi dibandingkan beberapa waktu yang lalu Mungkin harganya sekarang dia kisarnya di atas Rp1.800 per kilogram Maka para petani rata-rata berlomba-lomba bagaimana menghasilkan kelapa sawit yang dengan potensi produk yang tinggi Sehingga para petani senantiasa mendengarkan teman-temannya untuk bicara mengenai pemupukan kelapa sawit biar hasilnya tinggi Namun satu hal yang harus dipahami dari para petani Bahwa pupuk di dalam sistem pengedaran pupuknya Itu seadalah harus memiliki izin Ijin usaha peredaran pupuknya Apakah dia dealer resmi Atau seperti apa Baik pupuk tunggal Ataupun pupuk NPK Dimana bahwa kandungan Ketika kita menggunakan pupuk-pupuk yang sudah terverifikasi Sudah mendapatkan izin Sudah ada izin edarnya Sudah ada izin produksi dan sistem pengedarannya Ya otomatis sangat sedikit terjadi penyimpangan bagi kualitas dari pupuk itu sendiri Namun ketika si petani ini saya tanyai lebih lanjut lagi Bahwa pupuknya adalah seperti begitu dia cerita NPK NPKnya tidak bermerk Waduh Wah ternyata coba ceritakan wujudnya Begitu diceritakan wujudnya Ternyata seperti ada tepung kok kayak berair Waduh ini mesti kandungannya Adalah kandungan dari dolomit Yang dicampur dengan urea Kemudian dicampur ada merah-merahnya juga Ya iya berarti campur sama KCL Kemungkinan besar bahwa ini adalah pupuk-pupuk yang dimix Sedemikian rupa sehingga Yang kemudian di packing dijual Maka para petani semuanya harus hati-hati Membeli pupuk itu jelas harus ada Kadar yang jelas di dalam kemasannya Jika tidak ada kadar yang jelas maka jangan pernah membeli Misalnya kita membeli urea yang asli yaudah 46% nitrogen jelas Pupuknya dari mana? Apakah dia dari pupuk kaltim? Apakah dia dari pusri? Atau dan sebagainya Begitu juga dengan NPK NPK misalnya Ponskaka Bersubsidia atau enggak Apakah produk mutiawa dari Merauke Atau Mahkota Ataupun Mkot yang lainnya juga gak ada masalah Silahkan digunakan Namun jangan pernah percaya kata orang yang Ini manjur banget 100% bagus Pak Pendi Tetapi bahwa dia tidak bermerek Ketika tidak ada label di dalam pemupua Dalam kemasan pupuknya Maka yang terjadi adalah bahwa kita tidak tahu kandungannya Memupuk bukan berarti kita hanya harus percaya 100% kepada teman-teman kita Tapi juga kita harus memahami Bahwa pemupukan kelapa sawit Kita juga harus memahami kadar pupuk yang harus digunakan Terlebih lagi jika kadarnya kayak gini Yang saya takutkan ketika kondisinya Seperti yang disampaikan oleh salah satu seorang petani Saya suruh ngirim gambarnya Tapi gak pernah dikirim gambarnya Tapi kirim cerita kelapa sawitnya saja Maka yang terjadi menurut kalau gambaran saya Bahwa ini mesti ada campuran lain-lain Karena harganya cuma 130 Saya mikir 130 ribu Untuk NPK kayak gini Pak Pendi hasilnya disana kok bagus-bagus Kalau kita tidak memiliki label yang jelas Apakah kita yakin bahwa yang digunakan mereka Maka sama seperti yang kita gunakan Dan sekali lagi para petani dan para planter semuanya Gunakanlah pupuk yang jelas izin edarnya Gunakanlah pupuk yang pembeliannya adalah Biasanya dari kios yang sudah kita percayai Jangan membeli pupuk yang kemasannya tidak jelas Apalagi karungnya itu adalah karung dari Karung satu, karung dua, karung tiga Tidak sama Kemudian apalagi menggunakan kemasan Misalnya pupuk yang Pupuk karung satu dengan karung yang lain Begitu dibuka kok kemas apa Isinya beda Kok ini agak kababuan Mungkin mixnya tidak jelap Pencampuran pupuknya tidak sama Sehingga pupuk ini tidak akan sama Inilah jelas oknum-oknum yang Apa namanya yang jelas Pengen menghasilkan rupiah Dari keindahan harga sawit pada saat ini Oleh sebab itu para petani dan para planter semuanya Hati-hati Pesan The Brunel sore hari ini Adalah kita harus berhati-hati menggunakan pupuk Apalagi pupuk yang tidak ada mereknya Pahami pupuk Bahwa memupuk kelapa sawit adalah memberikan unsur hara Maka harus tahu kadar unsur hara yang terkandung dari pupuk Yang akan kita berikan Semoga bermanfaat Dan selalu waspada di dalam peredaran pupuk Gunakanlah pupuk-pupuk yang benar-benar Yang sudah ada izin edarnya Kemudian berada di masa edar Kemudian yang paling penting adalah Bahwa jangan hanya percaya teman saja Tapi adalah percaya barang yang mau kita gunakan Kita percaya teman boleh saja Kita harus percaya Tapi meyakini teman boleh Tapi kalau misalnya meyakini terhadap hal yang salah Maka kita akan ikut menjadi bagian dari sebuah kesalahan Terima kasih Semoga bermanfaat Salam hangat bagi keluarga Anda di rumah Dan semoga Allah memberikan saya Anda Semuanya kesehatan Dan keselamatan di dalam Menjalankan aktivitas sehari-hari Terima kasih Salam planter Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih